Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mengenai beras fitrah Bu Ya Kalau sebagian beras fitrah itu dibagikan kepada pakir miskin Apa tadi? Beras fitrah Beras fitrah Yang hari raya itu yang hari raya Idil Fitri Sebagian dibagikan kepada pakir miskin Dan sebagian ada yang dijual Untuk diberikan kepada sabi lillah Itu bagaimana hukumnya Bu Ya Apa Diperbolehkan atau tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa bis sabi lillah? Yang memberi ceramah Seantanya di musalah-musalah Begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mungkin ibu terlambat ya Terlambat datang, terlambat ngacinya Gak apa-apa dimaafkan ibu Sudah dibahas selama ini Sering dibahas Jadi gak ada bis sabi lillah Dalam ursan zakat Diberikan kepada ustaz Ustaz bukan bis sabi lillah Dalam ursan zakat Memang bis sabi lillah Di dalam makna Akan tapi bis sabi lillah Yang disebutkan di dalam Al-Quran Para ulama empat madhab Para ahli tafsir semuanya Mengatakan bis sabi lillah Itu adalah orang yang berjihad Perang di jalan Allah Syarat yang pertama adalah perang Di medan lagak Yang kedua adalah Dan mereka tidak mendapatkan gaji Tentara yang dapat gaji pun tidak boleh Biarpun perang Jadi bapak-bapak pergi ke Palestina Sukarela Nanti saya kasih zakat Ini baru Ini sudah jelas empat madhab Tidak usah di Ada sebagian Para ustaz Ini kan juga perang Memerangi pemikiran dan sebagainya Zaman dulu lebih dasar lagi Ada muqtazilah Ada yang lainnya Zakat pun tidak diberikan kepada orang Yang memerangi muqtazilah Kalau tidak Jadi jangan Tidak usahlah kita Membuat yang Fatwa-fatwa yang menjadikan Sebab ketualiman Kepada orang-orang fakir Berikan kepada fakir Selesai Jangan dibanggar Tidak untuk masjid Al-Bahjah Pondok Al-Bahjah Tidak untuk ustaz Al-Bahjah Juga Sudahlah Tidak usah Kita tidak mau nyebut tempat lain Al-Bahjah saja dulu Karena ini bermasalah Kadang-kadang orang sudah jelas begitu Masya Allah Mengurusan duit itu menarik sekali Kenapa kita masih ingin merebut Hartanya orang fakir Bukan urusan zakat fitrah saja Semua zakat Utamakan orang fakir Orang-orang yang punya hutang mendesak Ibunya sakit meninggal Tidak bisa bayar Orang-orang sakit dan seterusnya Bukan untuk bangun pondok Bukan untuk bangun masjid Yang bangun pondok sama bangun masjid Adalah orang kaya Ini selalu kami sampaikan Berkali-kali Ada fatwa Eh fatwa jangan diambil Fatwa lemah sekali Orang akhir zaman Profesor Kita lebih dengan fatma Ada buku kecil Askasful rumah Baca itu semuanya Kalaupun ada fatwa Fatwa ulama Yang mengatakan semacam itu Apakah semua fatwa Lemah harus diikuti Kita berpikir juga dong Kalau kita merasa Kekurangan orang fakir Kalau ibu bingung Menyari orang fakir Besok saya ajak duduk di rumah sakit Tapi sama saya duduknya Di rumah sakit umum sana Biasanya banyak yang kenal Oh orang gak bisa bayar rumah sakit Ayo mau bayari nanti Besok kalau yang kebanyakan zakatnya Terus gak ada orang fakir yang mau dikasih Besok sama saya Saya ajak jalan ke rumah sakit umum Nanti kita keliling Banyak mereka yang kenal kita Nanti ada yang nangis Gak bisa bayar Rumah ini Tinggalkan kerjaan Ayo Kurang Masa kita rela Memakai duitnya mereka Untuk bangun pondok Kenapa harus fatwa ini Terus diangkat-angkat fatwa yang ini Ini kita sampaikan di media Televisi Radio semuanya Yang tidak suka Kita tidak Tidak perlu sanjungan dari mereka Kita ingin menyampaikan kebenaran Karena boleh kepada orang fakir Jangan bu Gak usah dijual Diberikan Berikan kepada orang fakir Yang butuhkan Sudah jelas ya Ya boleh Yang tidak sah zakatnya Nanti masuk Jangan dibuka hal ini Ada fatwa yang muncul Di negeri Qatar Negeri kuat sana ya Kuat orang kaya semuanya Gak ada orang fakir Rumah sakitnya gratis Gratis beneran Gratisnya gratis beneran Misalnya Negeri-negeri besar Sudah di rakyat Gratis Gratis beneran Ini kan gratis-gratisan Gratis-gratisan Kalau sudah adaannya Itu gak beneran Orang-orangan Gratis-gratisan Nah ini Problem semuanya Baik Lagi itu tak tahu aja Duit mereka yang dari zakat itu Ternyata dipakai untuk Pondok Fisabilah Ustadz nyampai kelar Fisabilah Nah ini itu Ustadz yang hanya berjalan di kampung Nanti kalau bicara Ustadznya itu siapa? Bu Yahya yang keliling Naik pesawat terus Itu perlu Banyak tuh Zakatnya harus kasih banyak Habis nanti Dolemnya orang fakir Saawat Reta Setiap hari Tidak tahu berapa puluh juta Setiap bulan itu Membayar zakat Habis zakatnya orang fakir Ini itu perjalanan saja Ini Kita perlu sadar Wahai para asatid Tolonglah Jangan coba dirabut Miliknya orang fakir Jangan Takutlah kepada Allah Fatwa bicisan itu Karena apa? Itu dinukil dari kofal Kofal bukan Bukan kofal fatwanya Imam kofal Imam rozi mengatakan Kofal menukil dari Ba'dil fukoha Imam kofal menukil Dari sebagian Para ahli fikih Kofalnya pun tidak jelas Karena itu ada dua kofal Kofal itu ada kofal kecil Kofal besar Kofal yang mana Kofalnya saja tidak jelas Jadi imam kofal yang mana Itu tidak jelas Tidak bisa dikembalikan Kepada kitabnya imam kofal Sebab imam kofal Dua-duanya kitabnya Tidak ada menyebut itu Jadi pasti bingung Kofal yang mana Kemudian setelah itu Imam kofal pun Ternyata nukil An ba'dil fukoha Sebagian ahli fikih Ahli fikihnya yang mana Tidak disebutkan Jadi dari Majhul an majhul Dari orang yang tidak dikenal Tapi jadi fatwa favorit Kalian bisa untuk beli mobil Untuk bangun pondok Pondok dibangun Dari duit zakat Innalillah Tidak, tidak, tidak Sudah Kita pakai kubuk saja Pakai kubuk saja Alhamdulillah al-Bajjah Tidak dibangun dengan Dengan duit zakat Makanya pakai kubuk Yang di pinggir kubuknya Ini tengah bukan kubuk Ada apa kubuk kan Alhamdulillah Karena al-Bajjah pakai Tidak tidak digunakan Untuk bangun pondok Kasian orang fakir Sehingga al-Bajjah Bangun hanya pakai kubuk Yang kubuk Insya Allah Alhamdulillah ada orang-orang ahli khair Bangun gedung Lihat gedung mikah Ini tidak ada duit zakatnya Ini semuanya Tolong ya Jangan dolim kepada orang fakir Ingat Dolim kepada orang fakir Akan mengundang Murka Allah Subhanahu wa ta'ala Jarpun ada fatwa-fatwa Yang disampaikan oleh sebagian ulama Tidak semuanya kita ambil fatwa itu Sebab ulama empat mata Sudah menjelaskan Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun bagi siapapun Yang sudah terlanjur Menggunakan zakat itu Untuk yang seperti itu Insya Allah diampuni Karena yang salah bukan anda Yang berzakat Itu yang salah Yang mengeluarkan fatwanya Dan kami pun tidak menyalahkan Ulama yang mengeluarkan fatwa itu Akan tapi Mereka Mereka menukil Dan mereka berusaha Beristihat Biarpun mereka tahu Kalau dirinya bukan mujtahid Mereka bukan mujtahid Tapi mereka Beristihat Kita harus paham Selagi mereka bukan mujtahid Istihat mereka Ya ntar dulu dong Naik ini saja insya Allah Kita harus hati-hati Ustaz Kalau masih keras hati Orang-orang yang suka Ngambil zakatnya Orang-orang fakir itu Kalau masih keras hati Dengar Nabi SAW Dalam hadis Aku bersama orang-orang Lemah hati Yang fakir Dan sebagainya Allah akan memberikan Rizki kepada kita Orang fakir Coba kalau kita Belum lembut hati kita Dekat sama orang fakir Kampung kita Sering kita kunjungi Bagaimana cara Mereka makan mereka Hidup mereka Kesusahan mereka Datang ke rumah-rumah Sakit umum Yang Datang ke mereka Agar hidup hati ini Ustaz jamaah yang kaya-kaya saja Setiap datang ke rumahnya Dikasih duit banyak Makan dan sebagainya Datang ke pondok Pun demikian Malah lagi ke jamaah ini Datang ke jamaahnya yang fakir Jadi tiba-tiba Cusuh kita datang ke sana Ngomong Saya mau pinjem duit Ya itu yang hebat Itu Ya ini Dan itu akan menggugah hidup Menghidupkan hati kita Dan hendaknya seperti itu Sayyiduna Umar bin Khotob Lihat Hidup hati beliau Dekat dengan orang-orang fakir Dan memang tidak sebaiknya Kiai sering datang ke rumahnya Orang kaya Hei orang kaya Jangan tersinggung orang kaya Orang kaya Anda bukan karena benci Berdirinya rusak hatinya Takut Orang yang bertemaduk Dengan orang kaya Karena kekayaannya Akan hilang dua per tiga agamanya Dua Ada perlu ada sering Datangnya Orang kaya Kita lihat Hajah Urusan dakwah Bukan urusan fulus Kalau ada urusan Makanya mungkin ada Bah Subhanallah Bahkan ada itu Ini ada bah Kita Ya Allah Masya Ini orang-orang Yang berjuang disini Ikhlas ikhlas Yang jual Ini ada yang jual Bangun disana Selesai Ini kita perlu orang-orang Gak begitu Karena Allah Subhanallah Selesai